Karena banyak problem, mulai dulu sebenarnya problem itu Orang yang wakam da'in yad da'i annahu da'a ilah wah Tapi hakikatnya yad u'ila nafsi Jadi banyak da'i yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul Tapi sebetulnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri Saya ini termasuk kiai yang masih orisinin Hanya orisinin gini Suatu saat atau kapan saja saya kok sudah enggak laku jadi kiai Asal Islam jalan tetap senang Karena enggak penting yang populer saya apa enggak itu enggak penting Yang penting agama ini tetap jalan Sama negara ini harus jalan siapapun presidennya Ini penting saya utarakan karena perbedaan antara nafsu dan komitmen beragama itu tipis sekali Sehingga dulu pernah ada cerita ini bukti keadilan Rasulullah SAW Pernah suatu saat nabi itu ngaji ya ngaji seperti ini Terus ada pemuda dengan cueknya ngelewati masjid yang sedang dipakai nabi ngaji Singkat cerita semuanya ngomel ya bergumam Selaka betul pemuda itu ada nabi ngaji kok enggak ikut ya Tapi nabi secara besar hati ngentikan ini ada di beberapa kitab di Fadu Ilul Kasbi Keutamaan kerja Kata nabi Pemuda itu mau mencangkul di lahannya Jika dia mencari nafkah untuk keluarganya untuk kebaikannya Maka itu bagian dari ajaranku Jadi nabi berbesar hati bahwa kerja seperti itu bagian dari ajarannya Jadi enggak harus datang ke majelis ngaji Dan bisa saja yang sedang hadir itu ya orang yang hindari istrinya minta belanja Jadi ngaji terus bener-bener dituntut belanja Mungkin anak-anak UMM yang kesini dari Fadu Tengkotengkonek Malang bosen jalan-jalan kerempuan Jadi enggak mesti bener juga niatnya Jadi ya sama itu Jadi kalau di dunia Kiai Kiai-Kiai yang masih orisinil itu Nafsu itu bener-bener dilatih Maka masyur dalam cerita ada orang Perang sama Ali Raudyahu Anhu Ketika perang Ini sangat semangat Tapi ketika orang itu meludai Dan Sayyidina Ali ini tersinggung karena diludai Sayyidina Ali langsung angkat tangan Sudah perangnya enggak usah diteruskan Karena saya marah sama kamu sekarang demi nafsu Karena kamu meludai saya Padahal saya tadi motifnya demi Allah dan Rasul Jadi sangat tipis bedanya kita Emosi karena diri kita dan emosi karena Allah dan Rasul Sehingga ketika diludai ini terus beliau mikir Jangan-jangan perang saya karena saya diludai Nah yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu enggak begitu hadir di hati kita Saya sering cerita di mana-mana Tek hadis itu sebenarnya berbunyi gini Ini hadis suhaib Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul Maka harus memuliakan tetangganya Memuliakan tamunya Dulu itu ada seorang ulama Dipanggil anak muda Dibuli sekarang Wahai kiai datang ke rumah saya Datang kiai itu Setelah sampai ke rumah orang itu Silahkan kiai kembali ke rumahnya Saya enggak butuh kiai Kiai itu dengan riang kembali Setelah di rumah dipanggil lagi Pak yai silahkan datang ke rumah saya Datang lagi Ya senyum-senyum kiainya santai Wah enggak jadi butuh pak yai Silahkan kembali lagi Sampai tiga kali Wah itu kalau rektor digitukan marah Dosen marah Kiainya santai Santai senyum-senyum Rileks Ketika ditanya Kenapa pak yai enggak tersinggung Jawabannya unik Anak muda Saya ini seneng sekali Nuruti perintah Allah Disuruh menghormati tetangga Sehingga ketika Anda manggil Ya saya datang Ketika Anda nyuruh pulang Ya saya pulang Saya seneng sekali Nyenangkan tongku Dan itu perintah Allah Jadi enggak ada hubungannya dengan kamu Wah pemudanya nangis Minta Minta dimaafin Kalau kita kan enggak Kita ini Dosen Kiai Mungkin kita dokter Mungkin kita profesor Tapi kita ini sering didikti oleh orang budu Kalau orang budu Jengkel Loh kita ya jengkel Loh kamu jengkel Dijengkelkan orang budu Itu namanya terdikti Itu bodoh apa pinter Wah itu enggak pinter sama sekali Kalau betul-betul kamu pinter Hanya bisa didikti oleh Allah s.w.t Jadi antara hukum Allah apa Wa ahsin man asa'a ilaihka Berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda Itu diktyanya Allah Kalau diktyanya orang-orang budu Oke dimangkel Terus kamu mangkel Itu bodoh apa pinter Nah problem kita kekinian adalah Orang pinter orang budu Itu bodoh-bodoh bisa didikti oleh sekelilingnya Terus karuan wataknya perumahan seperti itu Wataknya anak-anak seperti itu Kita didikti Anak-anak jengkelkan kita mangkel Berarti kita didikti oleh orang budu Makanya agama itu unik Kadang nanti kan Wa ahsin man asa'a ilaihka Kadang wasil mangkoto akak Sambunglah orang yang memutus kamu Karena dengan demikian kita hanya didikti oleh Allah s.w.t Bukan didikti oleh hukum sosial Bukan didikti oleh hukum sosial Bukan diktyanya orang-orang yang berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu Bukan didikti oleh hukum sosial Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa Dan memang teknya hadis Wa ahsin man asa'a ilaihka Berbuat baiklah sama orang Berbuat buruk sama kamu Jadi tidak boleh orang didikti Makanya ngaji di sini Di antaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sokhah Dalam hadis Hassan yang diriwatkan Imam Tirmidhi Ada kalimat dari Rasulullah s.a.w. Dawa Nabi La takunu imma'atan Takuluna in ahsananna suahsanna Wa in zolamu zolamna Walakin watti'u anfusakum In ahsananna suantuhsino Wa in asa'u Allah tazlimu Kamu jangan jadi orang yang mudah diumbang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu Yaitu kamu Mengatakan jika orang baik ke saya Saya akan baik Jika orang buruk ke saya Saya juga akan membalas buruk Itu namanya anda didikti Tapi berkomitmenlah Kamu akan berbuat baik Meskipun orang lain berbuat buruk Nah sekarang logika sosialnya begini Kalau di Indonesia ada seribu Kiai Ada seribu profesor Yang ingin membenahi Indonesia Rata-rata orang awam itu semau gue Terus mereka mendikti kita Perilakunya agak simpatik Perilakunya njengkelin Terus seribu profesor ini ikut jengkel Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng Sama seribu Kiai ini ikut jengkel Ini jadi solusi apa goblok bareng Goblok bareng Nah problem sekarang Kita ini biasa didikti orang budu Nah makanya Ciri khas orang muslim itu kata nabi Jadi baik tetangga Karena perintahnya Allah dan Rasul Pentingnya apa? Bedanya Karena berbuat baik ini perintahnya Allah Kalau kita rapik lah kita tetap apik Karena perintahnya Allah dan Rasul Begitu juga dengan hubungan dengan istri Dengan anak Buk buju mulai dicerewet lah Itu tetap apik Karena dengan cara itu Kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul Tapi kalau kamu Istri saya Kalau baik ya saya baik Kalau enggak ya enggak Berarti Anda didikti oleh perilakunya dia Itu latihan Ya kalau dalam bahasa pondok Latihan jadi wali itu yang paling berat Nabi itu kalau sama orang munafek Itu sabarnya masya Allah Padahal nabi perso Kalau orang itu orang munafek Karena dengan cara seperti itu Bahwa kebaikan nabi pada seseorang Itu atas perintahnya Allah dan Rasul Bukan atas nama servis Kalau nabi hanya baik kepada Abu Bakar Itu mungkin orang bilang Wisadu ini Abu Bakar baik sama nabi Tapi kalau nabi baik sama orang munafek Abdullah bin Ubay bin Salud Itu kalau enggak perintahnya Allah dan Rasul Itu enggak bisa Nah ini cobalah berlatih seperti itu Sehingga kita enggak mudah didikti Ya seolah lagi enggak mudah lah Didikti Maka Di antara kebaikan Allah dan Rasul adalah Bahkan orang dolim saja diberi jatah rahmat Makanya tadi seperti mukaddimah yang dibaca Pak Haris tadi Agama ini rahmatanil alamin Orang yang dolim saja dapat jatah lah Rahmat apalagi yang soleh Nah kemudian yang perlu dicatat Kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam Islam itu adalah agama yang tidak didikti oleh materi Jadi kalau anda ingin makan enak Mungkin kalau pikiran kebanyakan orang Anak-anak muda yang millennial yang gaul Ingin makan enak ya makan yang disukai Misalnya sate atau bakso malang atau apalah Kalau orang-orang yang jadi wali enggak gitu cara berpikir Ini yang masih orisinil Ditanya Ini dunia baru kesulitan makanan baru resesi Cara makan enak gimana Jawabannya lucu Ya gampang Idam itu lauk Kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa Aljuk kamu harus lapar banget Sampai kalau puasa itu melihat tempe itu luar biasa Tapi kalau kamu enggak puasa Air putih itu enggak menantang Tapi kalau puasa tempe air putih itu menarik dan anda tetap lahat Karena lauk terbaik adalah aljuk Yaitu lapar Nah tapi kita ini enggak Kita ini kayak orang bodoh Kayak orang bodoh tadi Profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera Nah itu kan sama dengan anak-anak ABG Anak ABG itu makan nahap ya kalau yang disukai Lalu bedanya apa ABG sama profesor Kalau cara berpikir masih sama kan itu Kiai-nya juga gitu Kiai makan enak kalau yang disukai Kalau enggak Itu bedanya apa Kiai sama orang awam Orang awam juga gitu Makan nahap ya kalau yang disukai Nah ternyata perilaku kita ini yang pinter sama yang bodoh sama Kalau kamu ingin berkasta lebih baik Itu cara makan enak apa Idamuhu aljur Lauk terbaik adalah karena kita sangat lapar Makanya mesyur dalam cerita-cerita tarikh si roh nabawi ya Nabi diberi hadiah beberapa hadiah Di antaranya ada yang diterima ada yang enggak Termasuk yang dikembalikan itu dokter Ada seorang raja memberi hadiah nabi dokter Tobit Itu sama nabi dikembalikan Karena dokter ini sudah lama kumpul nabi Nabi itu enggak pernah sakit Akhirnya dokter ini putus asa Ini enggak perlu diobatin Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah engkau enggak pernah sakit Karena kita ini kaum Kita ini komunitas masyarakat yang tidak akan makan kecuali Lapar Dan selalu sudah makan berhenti sebelum Kenyak Jadi sederhana sekali pengobatan zaman itu Sebagian besar penyakit itu pasti disebabkan kita ceroboh dalam hal makan Sudah ngerti kalau durian masalah Kalau makan durian enggak Enggak kehitung gitu Apalagi kalau gratisan itu berapa banyak Pola tidur juga gitu Kata nabi Dan kita tidak tidur kalau tidak sangat ngantuk Nah itu namanya orang-orang soleh yang sedih ada didiktir materi Kalau didiktir materi kan bisa tidur nyenyak Kalau kasurnya enak AC gini gini Sebenarnya enggak tidur enak itu ya kalau sangat ngantuk Mbok di gudang mbok di bis Kalau sangat ngantuk ya semuanya ya enak Sama mbok lapar mbok hanya tempe Tapi kalau sangat lapar itu ya enak Nah ini ilmu yang mulai hilang Ilmu-ilmu yang mulai hilang Nah cara ibadah juga gitu Kita-kita ini kan Saya ini punya bapak kiai mbak kiai Punya guru yang sangat alim ya seorang kiai kiai memun Itu dulu kita Kita ya kita pengkaji ilmu Itu enggak pernah tahu bedanya N.O. dan Muhammadiyah Karena dulu mbak Darwis itu Kedaklan itu Dulu ngajinya bersama mbak Hasim ketika di Indonesia Yang ngaji mbak soleh darat Mbak soleh darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke enam Namanya mbak soleh asnawi Di kudus Mbak soleh darat itu Dulu alim-alimnya orang Jawa mbak soleh darat Soleh bin Umar Tempatnya di Semarang Tapi beliau itu sebenarnya orang-orang Jepara Jepara yang dekat kudus Setelah di Mekah Mbak Hasim ini mondoknya ya Mulazimnya ke Sheikh Mahfud Termas Tapi sesekali ke Sheikh Khotib Minangkabu Nah yang Mbak Ahmad Dahlan lebih sering ke Sheikh Khotib Minangkabu Sesekali ke Mbak Mahfud Singkat cerita karena Sheikh Khotib Minangkabu sudah modern ya Terlibat organisasi dunia Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh Pengagum Rasit Rito Sehingga bawaannya Mbak Dahlan itu lebih Lebih pergerakan Karena beliau lebih Nidolakan Sheikh Khotib Nah Sheikh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabu Jadi beliau namanya Muhammad Muhammad saja Jadi menantunya orang Arab Oh itu dicibir mertuanya ini Karena punya mantu orang Jawa Orang tidak Arab Singkat cerita terus Si mertuanya bilang gini Kamu jangan pernah bilang Kalau orang Arab itu Mansa kanal Arab Orang yang bertempat di Arab Walakin mantakal lama di Arabian Tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih Singkat cerita Kalau kamu tidak percaya Nanti suatu saat menantu saya Kalau Jumatan Tidak usah kamu kasih tahu Langsung suruh jadi Khotib Tidak usah kamu kasih tahu Sarannya tidak usah kamu kasih tahu Kalau sekarang kan tidak Kalau dosen mau jadi Khotib Kan mengumpulkan materi dulu Lucunya diantara materinya itu dari TV Makanya jadi ribet kan khutbah sekarang Kalau musim Corona ya akan ngomong Corona Musim apa ya ngomong apa Jadi lagi-lagi didikte oleh media Sebenarnya kalau ngomong kan sesuai kebutuhan umat Ini ubatnya apa Tapi tidak sesuai trending topic Itu kan kayak anak-anak gauh Ini dokter kok gitu kan aneh Singkat cerita Si Khotib ini tidak dikasih tahu Se-Muhammad tadi tidak dikasih tahu Langsung disuruh khutbah Dia ngomong fase sekali Bahkan ngalah-ngalahi fasenya orang Arab asli Semenjak itu beliau dapat gelar Al-Khotib Orang yang cakep berpidato berkhutbah Maksudnya terus dia Khotib Al-Minangkabul Jadi orang Indonesia itu luar biasa Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali Karena yang kesana itu pasti ulama Sudah alim di Indonesia kesana Termasuk Mbak Ahmad Dahlan Mbak Hashim dulu karena sama-sama muridnya Mbak Soleh Darat Lama-lama yang kesana itu TKI 3W itu ya mulai agak dibully Dulu saya Nawawi diantara ijtihad yang dihormati itu Beliau mengkritik Orang yang Kan orang biasanya normalnya kan muji Muji orang mati sahid Hebat orang mati sahid itu hebat Oke kita sepakat orang mati sahid itu hebat Tapi kata Imam Nawawi Dengan syarat niatnya itu li'la'i kalimatillah Dan itu bawaan takdir Seorang lagi itu bawaan takdir Harus mati di medan perang Tapi tidak boleh seseorang Ini niat perang Tapi niatnya supaya sahid Karena kalau begitu Berarti dia berniat Supaya menjadi maktulal kafir Orang yang dibunuh orang kafir Kedua dengan dia mati Berarti pasukan Islam berkurang Berarti dia ingin pasukan berkurang Hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga Misalnya pasukan orang Islam itu Sepuluh orang kafir sepuluh Kalau kamu ingin sahid Berarti mati satu kan tinggal sembilan kan Nah kalau yang seperti itu sepuluh kan mati semua Gara-gara ingin sahid Akhirnya perang ira'wati tenanan Benang mati benang lebu Suara Kata Senawawi Ya enggak Kalau kamu perang sama orang kafir Ya niat menang Dengan niat menang ini Kamu ingin le'elai Kalimatillah Tapi kalau kamu ingin sahid Berarti kamu menuruti Kehinan nafsu kamu Yang cepat masuk Surga Itu orang Arab Tagumnya bukan main Karena dimana-mana Orang itu dinilai dari niatnya Faham ini ya Tapi perang loh ya Dalam kondisi perang Bukan teroris Perang itu hanya orang kafir Yang ingin bunuh kita Itu perang namanya apa? Dulu Orang cerita sahid itu hanya Pokoknya sahid itu hebat Pokoknya sahid itu hebat Sahid di medan perang itu hebat Pokoknya sahid di medan perang hebat Tapi ketika Senawawi Memberi penjelasan ilmiah Jika kamu perang Ingin cepat mati Ingin cepat sahid Artinya Ini untuk pemenuhan diri kamu Karena kamu bayangkan Langsung masuk Surga Kamu lupa bahwa Dengan kamu dibunuh Kekuatan Islam berkurang Akhirnya belum memberi penjelasan Sahid itu bagus Itu sebagai takdir Karena takdir itu kita perang Yang ingin menang Tapi takdirnya Mati Jangan dibalik Oleh Oleh perang rapati tenanan Benang mati Namun buhu Itu yang pertama Termasuk ulama yang pertama Memberi penjelasan itu Itu sahid Nawawi Akhirnya melahirkan Kekaguman yang luar biasa Dengan takdir munirnya Terus beliau itu orang yang Relax kalau menjelaskan ilmu Ini juga guru-gurunya Mbak Hasim Mbak Guru sama Mbak Hasim Sama Mbak Ahmad Dallan Saya Nawawi Jadi dulu yang alim di Arab itu Ada Saya Nawawi Ada Saya Khotob Minangkabu Ada Saya Bakir Jogja Ada Saya Mahfud Termas Itu orang Indonesia Panyak sekali yang alim Bahkan diantaranya Yang dikagumi Al-Azhar itu Juga orang Indonesia Nama Saya Abdul Manan Itu membahasanya Saya Mahfud Termas Itu pertama Ada dikabesar Indonesia Di Mesir Itu termasuk Barokahnya Mbak Abdul Manan Tadi Itu juga orang Indonesia Jadi Pemahaman ulama Indonesia itu khas Termasuk ketika memaknai Syahid Ketika memaknai apa? Syahid Itu unik Ketika Senawawi diuji Dulu yang namanya ulama Diuji dulu oleh 100 ulama Jadi dulu ada kompetisi Imam Bukhari diakui jadi alih hadis itu Diuji oleh 100 orang alih hadis Sanat dibulak-balik Matanya dibulak-balik Tapi beliau tetap Bisa mengembalikan proporsi sanat itu Senawawi pernah diuji gini Ayul Afdul Al-Ulama Awes Salatin Keren mana ulama sama raja Atau sama orang-orang kaya Sama penguasa Ya keren ulama Terus dibully sama orang Tapi setahu saya Banyak ulama yang ngantri Di rumahnya raja Tapi saya gak tahu Melihat raja Antri di rumahnya ulama Dan sebanyak kan Mungkin Ustadz Tokiyai Yang antri Ngajukan proposal kan Kan gak Kalau raja kan Enggak pati itu Malah gak usah antri Kiyainya sudah nyambut Sebelum datang Jawabannya lucu Senawawi itu Dan yang Yang tanya itu langsung diem Ya karena ulama itu Tahu fungsinya uang Sehingga cara nyari Sampai seperti itu Sementara raja-raja itu Gak tahu fungsinya ilmu Makanya gak pernah Sewan ulama Jadi kan Jadi ya Ya dianggap enteng Ulama kan tahu fungsinya uang Tahu untuk pondok Sementara raja Gak tahu fungsinya Ilmu Jadi Itu khas Jawa ya Khas Jawa Khas Indonesia Apa-apa yang Menurut orang banyak Dengan tanda kutip Itu buruk atau baik Itu orang Jawa Menafsirkan itu gampang saja Sehingga semenjak itu Jawa itu Dipandang betul Saya punya kitab Namanya Kodoyal Khajiwal Umroh Itu terbitan He'atul Ulyarab Saudi Milik Wahabi Itu diantara fatwa yang dipakai Untuk Solusi Muskilatul Khaji Problem-problem Khaji Kekinian Itu fatwanya Seh-seh yang dari Indonesia Termasuk Seh Khotib Minangkabu Seh Nawawi Banten Seh Bakir Nur Jogja Misalnya begini Dalam fatwa-fatwa Yang menyulitkan kita Sampai sekarang jadi perdebatan Ketika sofa dan marwah itu Dengan batas tertentu Saya ulang lagi Dengan batas tertentu Mau gak mau Atas nama kebutuhan Itu kan butuh perluasan Karena kalau naik turun Itu mudah disepakati ulama Jadi misalnya gini ya Saya punya tanah Seluas ini Pasti orang akan mengatakan Sampai bawah ya tanah saya Sampai atas Tanah saya Itu mudah ma'aleh Disepakati Sehingga Nabi menghentikan Al-Ka'bah Mintuhumil Ardi Ilas Samak Ka'badun Ka'bah sampai ujung Bumi Sampai ke arah Semuanya Ka'bah Sehingga tidak ada perdebatan ulama Ketika menjid haram Ditingkat Kemudian yang di atas Sholat Tetap dia menghadap Ka'bah Tidak harus diluk Melihat di bawah Tidak Karena Ka'bah sampai langit Sama Tanah Anda Kamu tingkat sampai 10 Tidak ada tetangga protes Karena bawah sampai atas Tanah Anda Tapi kalau diperluas Tanah Anda Kamu luaskan Setengah meter saja Atau 3 cm saja Itu bisa gede-gede Tunggu Karena dimana-mana Batas itu ya Ya tadi Kalau atas bawah Miliknya Kalau samping Pertanyaannya Perluasan Minah itu Kesamping Perluasannya Matof Yang Mas'ah Itu juga Kesamping Gue kurang Ulama dunia Bagaimana hukumnya Minah jadi Minah yang Diperbarui Atau Minah yang Diperluas Itu diantara Rujukan Baik yang membolehkan Maupun yang menentang Itu ya Seh-seh Indonesia Itu orisinal Saya punya kitab Orisinal terbitan He'atul Ulyah Kira-kira Kemenangnya Arab Saudi Kalau di Indonesia itu Itu yang dirujuk Da'weseh Nawawi Da'weseh Khotib Minangkab Karena apa? Ada logika Khas-khas Jawa Misalnya begini Meskipun saya Tidak perlu fatwa Minah jadi Sahapan Memang jadi Perkhilapan ulama Misalnya kampung ini Dinamai Minah Pertanyaannya gini Tanah yang disamping ini Bisa milik Anda Atau tidak? Ya bisa Kalau dibeli Atau dihibahkan Berarti tanah Disamping Anda Menjadi milik Anda Karena ada proses Pengambil alian Lewat beli Maupun hibah Nah masalahnya ini Negara Negara itu berhak Menganeksasi Atau memasukkan ini Sebagai Minah Itu ulama Jawa Kalau ditanya Alasannya apa? Fa'innal mutasilah Karena yang gantet Yang mutasil Itu bisa dihukumi Seperti sesuatu itu Jadi kalau ini Minah Ya yang gantet Minah ini Ya bisa dikatakan Minah Beda dengan membuat Minah Malang Minah Wah itu tidak bisa Tidak mutasil kan Itu Enteng sekali ulama Jawa Satu ya tentu Karena kebutuhan Tapi asal masih Al-Mutasilubihi Yang masih tanah Yang masih Mutasil Nah ketika perluasan Mas'ah Antara Sofa dan Marwah Kan misalnya Ini batas luasnya Sofa Ini batas luasnya Marwah Lalu atas nama kebutuhan Sofa Marwah itu sampai sini Sampai agak meluas ke sini Itu gagal Arab Saudi Wah ini gimana Gimana Padahal Tawaf itu harus Antara Gunung Sofa dan Gunung Marwah Sa'i itu ya Tapi kalau istilah Quran Memang Tawaf sama-sama Makanya Apa? Inna Sofa al-marwahta min Sa'airillah Faman hajjal Bita'wi'at hamaroh Fala junaha alihi ayat Tawaf Jadi kalau istilah Sa'i Di Quran itu masih Tawaf Karena harus ada Kalau bisa lah Bukan harus Kalau bisa memang harus ada unsur muternya Kita kalau Sa'i kan dari sini Sofa Sampai sini Marwah Terus kan agak muter ke sini Kan agak membentuk lingkar Makanya Quran tetap mengistilahkan apa? Tawaf Jadi bukan sini ke sini Terus sini ke sini kan enggak Tapi sini Sampai sini Terus Muter kan? Terus sini Jadi antara setar Selama ini prakteknya kan gitu ya Sofa ngambil sini Terus ke sini Terus Agak muter Nah karena ada unsur agak muter ini Terus orang Menyebut Tawaf Tapi itu bukan syarat sah Ini cerita ideal Saya ulang lagi ya Gunung Sofa Itu Puncaknya Atau pucuknya Kalau dalam bahasa Jawa Itu hanya segini Ini sampai sini Nah kelompok Islam yang Fekih keras Enggak boleh diperluas Enggak boleh diperluas Karena Allah memilih tempat ini Itu spesial Jadi enggak boleh Ke yang lain Tapi ketika kebutuhan mendesak Mau enggak mau harus diperluas Itu jawabnya Kini Jawa lucu Gunung Yang ketok itu Yang duret Sikilanya lebih Hombol Jadi karena kita Gunung kan bentuknya gini Nah sofa yang kecil itu Yang atasnya Tapi sikilanya sini Kakinya lebih Lebih luas Jadi boleh Perluasan asal Tidak melebih Kakinya Nah dihitung Yang lebih luas Jadi ke Jawa itu Seperti gunung Penanggungan Seperti gunung Arjuna Dimana-mana Puncak gunung itu Lebih kecil Timbang Kakinya Artinya Diperluas ini Bukan berarti Tidak di sofa Dan tidak di Itu khas ke Jawa Jadi Jangan kira Orang Jawa itu Tidak hebat-hebat Termasuk Perkembangan hotel Di Arab Saudi Itu dulu Sebelum ada Hotel Buyut saya kelima Atau ke enam Dulu khaji Namanya Badur Rahman Itu kalau Kalau mau ingin Apa ya Menghindari Terik matahari Itu masuk gua Itu masuk gua Itu hanya Separuh badan Kakinya di luar Jadi jangan bayangkan Kalau gua di Indonesia Kayak gua Akbar Di tubuhan Orang bisa masuk Jalan-jalan Tidak Gua di Arab Itu kayak Cepitan batu Tidak sampai masuk Sehingga Kepalanya dimasukkan Kakinya masih Kena matahari Sangking panasnya Arab Saudi Sehingga dalam Bayangan hijrah Ketika Nabi Bersembunyi di gua Sur Itu kata Abu Bakar Kalau orang kafir Melihat kakinya Pasti melihat kita Karena gak bisa Masuk penuh Jadi orang itu Mau dempes Stok Sehingga ya Kira-kira Luasnya gua Paling segini Makanya Guyananya Kaya-kaya itu Untung gak Kayak gua Indonesia Kalau kayak gua Indonesia Labah-labahnya Capek Karena luas Jadi jangan bayangkan Gua Arab itu Kayak gua Indonesia Makanya bayangannya Andai kan orang itu Melihat kebapas Melihat kita Karena orangnya Gak bisa masuk penuh Gak bisa masuk 100% Ya kayak cepitan batu lah Mirip Itu kan mirip Gunung Uhud Gunung Uhud Kata Rasulullah Nanti kalau kamu perang Itu di atas Menang atau kalah Di atas Musuh biar di bawah Dengan di atas Kamu bisa manah Jangan bayangkan Kayak gunung Merapi Kayak gunung Penanggungan Nah kalau gunung Penanggungan Manah ke bawah Yang leang kan Jadi gunung di Arab Itu kayak bukit Ya saman pernah kan Ke Uhud itu Ya sama ini aja Tinggi ini kan Nah ini yang Adem oleh Adam Makanya nerjemah itu Susah di Indonesia Karena jabal itu Udah harus Tuinggi Karena kalau tinggi Gak bisa manah Dari atas ke bawah Kan gak ngefek kan Sama kalau ke Uhud Gunungnya kan Pendek sekali Sehingga Yang manah Dari atas ke bawah Kalau kena musuh Ya celaka Karena memang dekat Ya kalau gunung Indonesia Manah dari atas ke bawah Yang leang Gak ngefek Nah itu Susahnya nerjemah Bahasa Arab Ke kita Jadi Apa ya Transkrip itu Gak gampang Karena ada 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 pengertian yang beda Kita kalau bilang gunung Itu tinggi sekali Sampai banyak Masiswa tersesat Ya sangking tingginya Kalau orang naik Ubud Gak akan tersesat Tersesat Nah ini pentingnya Ngaji Jadi Akhirnya ulama-ulama Indonesia Itu dipakai Rujukan Jadi mulai Mbak Hasim Mbak Ahmad Dahlan Sampai era Buyut-buyut Itu masih orang alim Lama-lama yang di Indonesia Ini orang-orang yang Budu Sehingga orang Jawa Kalau kesana dibully Ya Jawa Ya Jawa Tak kolo khaya Orang Jawa itu Penggawiannya itu Makan ulo Makan ular Karena belut Itu kalau di kamus Itu persis ular Dulu itu kan kamus Tidak full color Gara-gara Tidak full color Gambar belut Sama ular itu Sama Belut itu belut Sama ular Kalau tidak full color Gambarnya sama Sama Terus orang Jawa itu Kan masih banyak Yang makan Bajeng Ketupai Bajeng Kalau digambar Tidak full color Sama dengan tikus Gambar yang tidak Warna Hitam putih Sehingga kita ini Dibully Pemakan tikus Dan pemakan Ular Karena belut itu Persis Ular Kalau digambar Yang tidak full Tang Sampai datang Sehona holil Datang ulama Ngarang kita Judulnya Al-Belut Karena tidak terima Bangsanya Dinyak Makan apa Ular Terus di karang Wal-Belut Khayawanun Bakhriyun Terus Ya isu Fikadawakadah Itu beda dengan Al-Khayyah Itu diterangkan Mulai bisa Terima Terus sistem hotel Juga gitu Sama Tanyakan Dalam sejarah Dulu Orang sedaya Ada namanya Seh Mukhtar Seh Mukhtar Bukan Bungkir rumah Besar Yang siapapun Orang Indonesia Haji Itu nempat Di sana Nah itu Yang menginspirasi Akhirnya ada hotel Dulu Seh Mukhtar Hanya menyediakan Untuk hujat-hujat Indonesia Lama-lama Jadi hut Tidak mau Saya mau Cerita Kata Bahamun Sering cerita Kenapa Kata Bahamun Allah itu Pasti bikin Ulama Yang tidak Produk Arab Pasti ada Kalau orang Arab Jadi ulama Wajar Bahasanya Arab Domisilinya Di Arab Tapi Allah Akan selalu Bikin ulama Yang tidak Bangsa Arab Imam Huzali Itu Tos Tos Itu Persia Imam Bukhari Itu Kira-kira Kalau sekarang Ikut Usbek Ya Imam Bukhari Itu Kalau negara Sekarang Ikut Mana Usbek Kenapa Demikian Kata Bahamun Karena Allah Sudah Ngentikan Manusia Semua Ini Kena Kitabnya Islam Kalau Tidak ada Ulama Yang Dari Berbagai Negara Kesanya Islam Itu Hanya Milik Orang Arab Saudi Makanya Allah Selalu Bikin Ulama Ulama Yang Bahkan Tidak Arab Termasuk Imam Bukhari Yaitu Imam Bukhari Itu Orang Usbek Orang Rusia Kalau Sekarang Ikut Uni Sovyet Imam Ghazali Itu Orang Persia Sehnawawi Orang Banten Karena Allah Ingin Memaklumatkan Bahwa Islam Ini Untuk Semua Sehingga Orang Yang Tidak Arab Pun Bisa Belajar Islam Yang Alim Itu Tidak Kalah Sama Orang Arab Makanya Ini PR Kalau Ghusdah Peloson Nanti Ngentikan Suatu Saat Orang Belajar Islam Bahkan Orang Arab Bisa Belajar Ke Indonesia Kalau Orang Indonesia Bisa Alim Betul Kayak Dulu Sekarang Banyak Liga Antar Ulama Itu Orang Indonesia Pasti Masuk Ulama Ulama Top Dunia Itu Pasti Orang Indonesia Banyak Yang Masuk Karena Tadi Ketika Orang Indonesia Baca Kitab Itu Orang Arab Itu Kagum Kok Bisa Bahasanya Baca Secara Benar Bukan Bisa Baca Baca Secara Benar Karena Memang Dilatih Sedemikian Rupa Di Pondok Pondok Makanya Kita Kita Semualah Yang Alim Di Indonesia Itu Kemana Mana Pasti Alim Dulu Putra Ambah Namanya Gus Yofur Itu Tahun Pertama Sudah The Best Di Tahun Pertama Kalau Tahun Pertama Deparnya Ilmunya Bawaan Dari Sarang Dari Keluarganya Gus Najib Mondok Disayat Muhammad Tahun Pertama Sudah Dibuji Sebagai Yang Teralim Karena Ya Sangat Kalau Dipujinya Tahun Ketiga Tahun Keempat Mungkin Dapat Dari Sana Ini Tahun Pertama Seolah Lagi Tahun Pertama Karena Pengajaran Di Indonesia Itu Luar Biasa Di Pondok Pondok Makanya Kalau Dalam Anekdot Pondok Itu Cerita Cerita Lucu Ada Orang Jakarta Ngaji Setelah Di Kelas Pelengahan Terus Melihat Jendela Lihat Pintu Terus Lama-lama Gurunya Marah Kamu Diajarin Kok Nggak Punya Sopan Ngelihat Pintu Terus Nggak Memeratiankan Guru Anak Betawinya Jamnya Lucu Habis Pak Guru Bohong Kenapanya Pak Guru Bilang Zaidun Zaid Datang Tak Lihat Nggak Ada Datang Contoh Nasokan Ro'e itu Zaidan Saya Melihat Zaid Saya Nggak Melihat Zaid Contoh Ketiga Yang Zirkan Marortu Bizehdin Saya Berjalan Ketemu Pak Guru Diam Di situ Tidak Jalan Jadi Sangking Detailnya Indonesia Kalau Ro'e Zaidun Kalau Nasab Ro'e itu Zaidan Kalau Zir Marortu Bizehdin Nah Si murid Betawi Ini Karena Pertama Sekolah Ngiranya Gurunya Itu Cerita Zaid Datang Makanya Dia Ngelihat Pintu Terus Mana Katanya Datang Kok Nggak Datang Nah Dengan Latihan Seperti Itu Kemungkinan Orang Indonesia Salah Itu Kecil Karena Memang Dilatih Betul Seolah Lagi Karena Memang Dilatih Betul Sehingga Ketika Orang Indonesia Di Ini Yang Cerita Seorang Wartawan Ini Kisah Nyata Kalau Ini Anakdot Kisah Nyata Ada Wartawan Internasional Ngeliput Ramlah Ramlah Itu Di Gaza Di Palestina Wartawan Indonesia Ini Hanya Bisa Bahasa Inggris Di Cak Ngomong Bahasa Arab Terus Dia Bilang Saya Bisa Saya Bisa Saya Bisanya Ngomong Inggris Tapi Apa Yang Terjadi Setelah Sholat Si Indonesia Ini Jadi Imam Pakai Sholat Jariah Lagi Baca Bismillah Benar Bismillah Hijir Karena Mudah Ileh Terus Ketika Iktidal Benar Benar Ketika Takhiyat Ya Benar Sama Orang Arab Ini Diambumi Orang Arab Kalau Seneng Orang Di Cium Kamu Tawaduk Sebenarnya Kamu Ahli Bahasa Arab Karena Orang Indonesia Sekali Sholat Itu Tidak Ada Yang Salah Meskipun Benarnya Karena Hafalan Tapi Bagi Ahli Naku Itu Hebat Misalnya Kita Kalau Ngapalkan Bismillah Bismillah Sebetulnya Tidak Karena Pinter Tapi Karena Hafalan Tapi Orang Indonesia Hebatnya Itu Benar Terus Alhamdul Alhamdul Rafa Terus Miltus Samawati Rafa Karena Sifat Sehingga Terus Orang Indonesia Kalau Sholat Di Timur Tengah Itu Dipuji Karena Maksudnya Benar Rafa Nasob Benar Nah Itu Di Negara Lain Tidak Ada Nggak Indonesia Orang Cina Itu Sering Bikin Marah Orang Orang Arab Karena Kalau Dungo Itu Tidak Fasih Orang Indonesia Kalau Dungo Allah Allah Tuh Hir Tuh Hir Kalbi Kalbi Orang Cina Ini Yang Jadi Guyon Di Arab Allah Allah Tahir Kalbi Kalbi Itu Kan Bedanya Jauh Itu Orang Arab Pertama Membiarkan Lama Lama Kalbun Kalbun Entak Maksudnya Asu Asumu Karena Karena Dia Bilangnya Kof Itu Kaf Jadi Allah Dawa Tahir Kalau Turing Cek Nopanjinan Kalbi Asu Insun Kan Tapi Kalbi Itu Ati Insun Tapi Kalbi Anjing Insun Bedanya Kof Sama Kalbun Kelbun Kelbun Entak Asu Asumu Tapi Padahal Orang Cina Itu Dilihat Teknya Ayo Pakai Kof Orang Indonesia Enggak Moli Kecil Dilatih Faseh Faseh Sampai Sulit Betul Latihan Fatiha Itu Kalau Di Kudus Malah Sampai Tiga Bulan Fatiha Sampai At-tahiyyat Kurang Lagi Kurang Bersih At-tahiyyat Sampai Sampai Ada Cerita Orang Dipanggil Maktukin Tidak Melengk Harus Tapi Barokahnya Itu Orang Indonesia Kalau Dungu Memang Bener-bener Allahumma Tahr Albi Ya Allah Sucikan Hati Kami Bukan Tahir Tahr Karena Sekali Jadi Ka'af Itu Maksudnya Anjing Saya Ya Allah Sucikan Anjing Jadi Ini Orang Indonesia Jadi Kata Mbah 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 Ilaka Fatal Linnas Bahwa Agama Ini Milik Semuanya Itu Di antara Dukti Allah Menghendaki Atau Mendisian Islam Seperti Ini Orang Yang Belajar Di Indonesia Itu Pengetahuannya Islam Pengetahuannya Tentang Islam Tidak Kalah Sama Yang Belajar Di Al-Azhar Sama Yang Belajar Di Arab Saudi Maka Ini PR UMM PR IAIN PR UIN Bisa Tidak Sealim Mereka Dalam Bahasa Arab Bahasa Arab Mokman Antah Ana Zedun Jangan Sampai Karena Kita Kita Disana Dikadung Dibully Orang Arab Itu Kalau Bully Kita Sampai Tidak Kasih Cerita Itu Ngawurnya Masya Allah Kata Dia Ada Anak Orang Indonesia Haji Si Anaknya Orang Indonesia Dijotoh Sama Anaknya Orang Arab Dijotoh Dipukul Sikat Cerita Terus Orang Indonesia Tidak Terima Anaknya Orang Arab Dipukul Yang Balas Bapak Orang Arab Tanya Lima Daudor Ibn Kenapa Kamu Mukul Anak Saya Itu Orang Indonesia Bahasa Wah Aku Jadi Hanya Bila Gitu Hanya Anak Saya Dihada Maka Tak Hanya Gitu Anak Saya Dipukul Maka Saya Balas Mukul Itu Orang Arab Mantuk Mantuk Oh Gitu Suatu Saat Ada Orang Indonesia Itu Sama Orang Arab Itu Dilos 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 Dikini Gini Karena Karena Dia Latihan Latihan Bahasa Arab Itu Masih Mufrodat Jadi Kalau Ngertikan Yadun Itu Tangan Saro Itu Jalan Jadi Kalau Jalan Ya Saro Saro Roksun Itu Kepala Ana Itu Engsun Jadi Karena Dia Tidak Ngerti Tidak Ngerti Penggunaannya Saro Saro Jalan Jalan Roksun Itu Sirah Ana Engsun Jadi Di Atas Kepala Saya Orang Arab Tertawa Tapi Paham Jadi Kita Ini Di Bully Di Arab Itu Mas Jadi Akhirnya Lahirlah Ulama Ulama Tadi Yang Saya Sebut Bahkan Pernah Lama Sekali Ulama Indonesia Jadi Master Di Arab Sudi Yaitu Senawi Banten Itu Kalau Orang Sana Bilang Sayyidu Ulama Ilhijjah Top Topnya Ulama Mekah Medina Padahal Beliau Orang Indonesia Dan Dimakam Di Maklah Itu Dekat Makam Sayyidah Khotijah Karena Sangat Di Hormati Nah Diantara Sebab Di Hormati Adalah Ketika Orang Memahami Syahid Maknanya Maktulal Kafir Syahid Itu Orang Yang Kalau Perang Mati Di Medan Supaya Tujuannya Mati Saya Cepat Ke Surga Berarti Dia Nuruti Hadun Nafsi Ingin Cepat Ke Surga Tapi Dia Lupa Dengan Terbunuh Pasukan Islam Berkurang Kekuatan Maka Syarat Perang Yang Benar Adalah Ya Ingin Menang Dimana Mana Perang Ya Kalimat Supaya Kalimat Menang Jangan Ingin Kalah Soal Dia Mati Takdir Tapi Jangan Ingin Mati Itu Terus Dikagumi Ternyata Memang Oh iya Kalau Pasukan Islam 10 Kafir 10 Kita Ingin Syahid Berarti Ya Kalau Orang Ingin Syahid Kan Terus Mungkin Perang Nggak Hati 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 Main Ngawur Saja Terus Kalah Mati Kalon Satu Kan Terkurangi Satu Kan Kalau Semuanya Sepuluh Punya Niat Gitu Itu Senawawi Senawawi Itu Orang Yang Begitu Gampang Terangkan Quran Bahkan Ketika Orang Arab Kesulitan Ngertikan Orang Toma Itu Ibarat Kayak Orang Kayak Anjing Anjing Itu Kamu Kasih Makan Ya Tetap Melet Menjulur Menjulurkan Lidahnya Kamu Nggak Ya Nggak Gampang Nawi Ditanya Mawaj Yusibi Lalu Wajah Tasbeh Nya Dimana Beliau Menjawab Fit Toma Jadi Anjing Punya Dua Sifat Yang Berlawanan Dibab Ilmu Dibuji Nggak Ada Hewan Yang Mudah Menerima Ilmu Kayak Anjing Sehingga Quran Mengistilahkan Hewan Yang Mudah Diajari Itu Al-Quran Dibasakan Sudah Menganjing Karena Anjing Adalah Hewan Yang Paling Mudah Diajari Itu Diakui Al-Quran Tapi Dia Punya Sifat Yang Sangat Buruk Sekali Yaitu Nggak Pernah Puas Makanya Ketika Bal'am Bin Ba'uro Ada Tokoh Yang Kedonyan Itu Kalau Disilahkan Quran Walakin Nahu Akhlada Ilal Arti Wattab Bahwa Fama Saluhu Kamat Halil Kalbi Intah Mil Al-Has Aut Turgu Al-Has Jadi Anjing Punya Dua Sifat Yang Berlawanan Dibab Ilmu Dibuji Karena Alim Mudah Diajarin Itu Saya Pernah Ke Malaysia Diceritain Sama Polisi Malaysia Anjing Anjing Sangking Cerdasnya Itu Bisa Deteksi CD Palsu Sama CD Bajakan Asli Sama Bajakan Itu Kan Enggak Kebayang Kalau Narkoba Mungkin Masih Ada Bau Khusus Atau Mesiu Atau Masih Ada Bau Khusus Ini Enggak Anjing Itu Dilate Cek CD Yang Asli Sama Yang Palsu Palsu Itu Kebablas Itu Pintarnya Itu Harganya Itu 1 miliar Lebih Paling Mahal Jadi Mungkin Bisa Deteksi Dosen Betul Pak Abel Itu KIAI Betul Pesanan Itu Mungkin Bisa Itu Itu Saya Punya Kitab Namanya Alhaywanul Kubra Itu Cerita Prestasi Prestasi Hewan Itu Yang Berkuras Sampai Berjilid Itu Cerita Anjing Enggak Ada Hewan Sebaik Anjing Dibab Itu Sampai Ya Tadi Ada Anjing Yang Sangat Loyal Sama Majik Nya Loyalnya Masya Allah Sopanya Masya Allah Anjing Itu Buk Lama Berbakti Sama Sama Nggak Mau Tidur Di ruang Tidur Sampai Dia Tetap Tidur Di luar Corong Jawa Nggak Lama Suatu Saat Si Raja Ini Minum Wisata Minum Pas Mau Minum Diterjang Sama Anjing Sampai Tumpah Kecewanya Raja Ini Itu Karena Selama Ini Anjing Sopan Sekali Sekedar Ganggu Di Ruang Ini Enggak Pernah Malah Ini Mau Minum Minuman Yang Disukai Diterjang Anjing Tumpah Marah Anjing Ternyata Minuman Itu Anjing Ini Tau Kalau Minuman Itu Beracun Diracuni Oleh Musuhnya Itu Sangking Hebat Anjing Sampai Ketika Ngawal Rajanya Itu Tidak Sekedar Ada Penjahat Atau Maling Bahkan Trik Trik Minum Diracun Oleh Orang Lain Itu Anjing Tau Sehingga Pas Mau Diminum Diterjang Sampai Terus Supaya Enggak Keminum Makanya Quran Istilahkan Anjing Apa Hewan Piaraan Yang Kamu Ajarin Nanti Sampai Sepinter Anjing Makanya Ashabul Kafih Ketika Ngajak Anjing Beliau Tidur Anjing Tidurnya Bilwasit Jadi Dia Tidur Dalam Posisi Siaga Anjing Itu Enggak Pernah Sekolah Karena Dia Posisi Menjaga Tidurnya Itu Kayak Siaga Gini Bukan Ngorok Semadep Keatas Terlentang Itu Enggak Andekan Dia Tidur Terlentang Itu Kan Yang Mau Mengganggukan Wah Sunet Turwa Itu Enggak Dia Tidur Posisi Siaga Makanya Kalau Kamu Melihat Anjing Itu Pasti Lari Karena Dia Posisi Siap Nerekam Jadi Tidur Tapi Posisi Dia Memang Punya Nah Untuk Itu Ini Dibut Dan Dalam Teori Modern Juga Gitu Tapi Dalam Hukum Islam Yang Dianud Madhab Shafi'i Itu Anjing Tetap Najis Ya Sudah Najis Ya Najis Tapi Ada Madhab Lain Yang Mengatakan Tidak Najis Tapi Tidak Usang Rumah Anjing Gager Kalau Rektor Kampus Punya Anjing Tapi Ilmu Itu Bagus Untuk Kelangenan Kadang Andai Kan Ada Madhab Malik Maka Kita Kesulitan Menceritakan Ashab Al-Kahfi Yang Hewan Pihara Itu Anjing Tapi Misalnya Anjing Disucikan Kita Juga Nanti Susah Menjelaskan Hadis Nabi Malika Tidak Masuk Rumah Yang Disitu Ada Anjing Maka Ilmu Itu Makanya Kata Imam Sa'roni Sebagian Ilmu Itu Memang Kelangenan Tapi Tidak Boleh Jadi Praktik Tapi Harus Ada Misalnya Begini Contoh Paling Gampang Api Dalam Madhab Shafi'i Kan Alat Pensuci Hanya Dua Air Dan Tanah Air Tanah 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 Untuk Mencucikan Najis Anjing Imam Abu Halifah Menambahkan Api Madhab Shafi'i Agak Kesulitan Ketika Ada Batu Batta Dibikin Dari Tanah Tanah Yang Bercampur Kotoran Madhab Shafi'i Akan Kesulitan Karena Disitu Ada Najis Yang Jadi Materinya Batta Hukumnya Gimana Kalau Nanti Dipakai Mejik Tapi Barokahnya Ada Beberapa Madhab Abu Khalifah Mengatakan Dan Api Jadi Apa Tadi Air Tanah Api Alasannya Masuk Akal Ketika Usotul Mu'minin Orang-orang Mu'min Yang Ahli Maksiat Itu Sebelum Masuk Surga Kalau Dia Dosanya Banyak Itu Dibakar Dulu Supaya Suci Emas Itu Untuk Memisahkan Dengan Materi Lain Juga Harus Dibakar Berarti Api Termasuk Alat Artinya Gini Batu Batah Yang Materinya Dari Tadi Najis Sekalipun Ini Menjadi Suci Karena Ngalami Pembakaran Tapi Kata Imam Sa'roni Ilmu Ini Hanya Sebagai Ilmu Jangan Sampai Kalau Kamu Mau Wudu Tidak Ada Air Terus Membakar Diri Jadi Ilmu Itu Sebagian Memang Untuk Kelanganan Karena Kita Butuh Andai Kan Tidak Ada Matilab Abu Hanifah Maka Kita Akan Kesulitan Pake Batah Yang Kita Tahu Cara Bikinnya Kadang Di Tempat Yang Kotor Di Tempat Yang Najis Tapi Karena Ini Ngalami Dibakar Maka Hukumnya Suci Menurut Madhab Abu Hanifah Dan Itu Sering Ulama Itu Sampai Sampai Apa Saya Punya Kitab Bekeh Namanya Fardul Masail Pengandean Ada Masalah Jadi Masalah Itu Belum Terjadi Tapi Dihandikan Misalnya Kayak Di Texas Bumi Itu Bulat Bulat Texas Itu Kalau Dibor Itu Pas Kaabah Lalu Keblatnya Dimana Bumi Ini Kan Hanya Rubuk Rubuk Seperempat Yang Ada Arah Seperempat Tapi Kalau Kaabah Itu Sama Texas Satu Texas Dengan Kaabah Itu Lalu Keblatnya Mana Maksudah Bebas Arah Maka Ilmu Mengatakan Maru'ahu Muslimuna Hasanan Fawa Indawai Hasanun Kamu Jangan Nuruti Ilmu Hakikat Tapi Nuruti Mindset Kalau Mindstreamnya Orang Banyak Seperti Itu Mindsetnya Orang Sana Misalnya Kaabah Sana Ya Ikut Sana Tapi Ini Tidak Mewakili Hakikat Karena Kalau Yang 380 Derajat Itu Terus Ribet Makanya Ini Kesulitan Dibaba Pekeh Ya Saya ulang Lagi Kesulitan Dibaba Pekeh Langkahnya Pekeh Itu Selalu Bicara Misalnya Gini Ada Orang Sholat Saya ulang Lagi Setelah Salam Pertama Dia Kentut Itu Sholatnya Batal Itu Lama Berdebat Yang Dikatakan Rukun Sholat Itu Salam Pertama Sehingga Orang Kalau Sudah Salam Pertama Maka Sudah Keluar Dari Sholat Maka Kalau Kentut Tidak Apa Yang Salam Pertama Tapi Lalu Pertanyaannya Kenapa Nabi Salam Dua Kali Lalu Yang Kedua Gunanya Apa Ribet Kan Partai Ini Kalah Kalau Ditanya Gitu Tapi Kalau Ditanya Dibalik Sholat Itu Satu Ibadah Yang Dimulai Dengan Takbir Yang Diakhiri Dengan Salam Berarti Salam Pertama Itu Pengakhir Apa Nunggu Salam Kedua Pertama Di Semua Ulama Salam Pertama Kalau Salam Pertama Sudah Pengakhir Berarti Pembatalan Setelah Itu Tidak Punya Efek Tidak Punya Akibat Itu Kan Ribet Debat Fekih Itu Ribet Fekih Itu Senam Otak Karena Karena Pertanyaannya Mirip Seperti itu Sampai Sampai Milih Salam 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 Kedua Pasti Ulama Milih Salam Pertama Jadi Anehnya Fekih Itu Disitu Misalnya Orang Mati Takbir Itu Berapa Kali Empat Kali Andai Takbir Lima Kali Batal Satu Ulama Mengatakan Lima Kali Batal Karena Rukun Sholat Jana Zah Takbir Empat Kali Berhubung Ini Rukun Kalau Nambah Kelima Berarti Menambahkan Rukun Kayak Kamu Sholat Rukuk Dua Kali Batal Sujud Tiga Kali Batal Karena Menambahkan Apa Rukun Berarti Kalau Takbir Empat Lima Kali Batal Tapi Pertanyaannya Takbir Itu Adalah Wiridan Biasa Sehingga Kalau Ditambahkan Tidak Punya Akibat Batal Jadi Perdebatan Ulama Itu Kadang Lucu Kayak Kemarin Pak Haris Pertama Pertama Kesini Mau Undang Saya Tak Ceritain Dulu Sholat Janazah Itu Pasti Mayat Di Depan Karena Lazimnya Sholat Janazah Itu Mayat Di Depan Tapi Mulai Dulu Lama Sudah Perpendapat Andai Kan Janazah Di Belakang Pun Tetap Sah Karena Janazah Itu Tidak Imam Kenapa Tidak Imam Itu Mulai Dulu Sehingga Ketika Arab Saudi Pernah Malami Tragedi Ada Orang Yang Dibungkus Kayak Mayat Ternyata Senjata Setelah Didekat Ka'bah Dulu Tragedi Tahun Berapa Itu Pokoknya Pernah Tragedi Itu Semenjak Itu Arab Saudi Kalau Ada Orang Mati Tetap Di Kamar Mayat Terus Ada Sholat Janazah Padahal Mayat Yang Yang Jama' Jadi Meskipun Kita Bikin Ajaran Baru Janazah Di Belakang Yang Enggak Keren Kasian Biasanya Di Depan Tapi Meskipun Janazah Ini Di Depan Kita Tetap Berpendapat Andekan Di Belakang Tetap Sah Tapi Gak Usah Dipraktekkan Nah Pentingnya Ilmu Ini Begini Saya Misalnya Dirembang Boleh Enggak Nyolati Ho'ib Janazah Yang Di Surabaya Boleh Kan Padahal Yang Kita Solati Di Di Belakang Jadi Ilmu Itu Penting Cocok Enggak Cocok Nama Ilmu Itu Memang Saya Sengaja Akan Ngaji Begge Kalau Ngaji Intelektualitas Orang Muhammad Dias Juara Tapi Ini Ngaji Begge Ada Orang Sarongnya Pas Sampai Lutut Kalau Berdiri Lututnya Tertutup Tapi Nanti Kalau Ruko Agak Lututnya Terbuka Itu Batalnya Nunggu Ruko Apa Meli Takbir Sudah Batal Padahal Pasti Nanti Batal Kalau Ruko Itu Ada Ulama Yang Mengatakan Ya Batalnya Nunggu Ruko Bagaimanapun Terjadinya Pembatalan Waktu Ruko Ada Ulama Mengatakan Yang Enggak Mulai Awal Sudah Daksah Itu Karena Pasti Ngalami Batal Nah Pertanyaan Pertanyaan Seperti Itu Penting Karena Lalu Allah Menilai Apa Ya Nilai Niatnya Misalnya Gini Kalau Contoh Itu Mungkin Anda Tertarik Tapi Contoh Begini Kita Mau Operasi Jam 10 Siang Kita Tahu Kalau Nanti 10 Siang Akan Difonis Medis Harus Makan Karena Mau Berobat Malamnya Itu Kalau Kamu Orang Soleh Bayangkan Kamu Orang Soleh Kalau Soleh Tidak Punya Komitmen Kamu Milih Niat Puasa Atau Jam 10 Mesti Mokak Menisan Raposo Kamu Orang Soleh Kalau Kamu Orang Soleh Pasti Milih Puasa Karena Ini Ramadan Meskipun Nanti Jam 10 Sebagai Orang Yang Puas Jadi Perasaannya Orang Soleh Itu Beda Kalau Orang Sampai Barang Sampai Tidak Pernah Berpikir Puasa Mulai Fajar Sampai Jam 10 Itu Luar Biasa Bisa Kita Mati Jam 7 Bisa Mati Jam 6 Dan Ditulis Soleh Sebagai Orang Yang Berkomitmen Terhadap Puasa Terus Ada Kemungkinan Kecil Jam 10 Dokternya Sakit Atau Tidak Kan Yang Mungkin Juga Sama Yang Tadi Sebelum Rukok Orang Yang Nyarong Sampai Sehingga Solatnya Normal Kamu Tidak Menemukan Pakaian Yang Pas Setelah Rukok Orang Orang Solat Benar Itu Agama Jadi Agama Dimulai Dari Mana Coba Dimulai Dari Niat Dari Komitmen Nah Sekarang Kelirunya Kenapa Ada Garis Keras Agama Dimulai Dari Keinginan Ideal Yaitu Yang Mulai Sada Orang Orang Garis Agama Ini Enggak Agama Dimulai Dari Niat Sampai Ada Kaedah Agama Kalau Tidak Bisa Ideal Jangan Ditinggalkan Sama Sama Sekarang Tapi Orang Enggak Sekarang Bayangkan Islam Ideal Pemimpinnya Ya Soleh Masyarakat Soleh Enggak Ada Maksiat Enggak Ada Senang Apa Ilmu Kalau Secara Ilmu Mulai Dulu Ada Orang Dolem Ada Orang Soleh Nabi Kurang Baiknya Di Angkatan Itu Ada Orang Munafek Sehingga Ulama Itu Sudah Berpendapat Ideal Piyong Zaman Nabi Saja Ada Orang Apa Munafek Itu Ilmu Kalau Menuruti Klangen Ingin Dunia Steril Enggak Ada Maksiat Enggak Ada Dan Agama Itu Diciptakan Allah Itu Memang Unik Calon Nabi Misalnya Nabi Musa Itu Yang Rumah Firaun Ketika Nabi Muhammad Lahir Yang Ribet Manitian Ini Orang Dosen UMF Coba Karena Allah Ingin Memaklumatkan Ke Kita Bahwa Agama Ini Akan Hidup Di Kondisi Apapun Asia Istrinya Firaun Itu Termasuk Mu'mina Yang Dipuji Quran Padahal Dia Bukan Istrinya Pengurus Enra Atau Pengurus Muhammad Dia Istrinya Firaun Tapi Itu Pelajaran Bagi Kita Bahwa Orang Orang Baik Tidak Harus Dilingkungan Yang Baik Mejid Paling Makmur Kadang Di Dunia Mungkin Ya Jangan Bakas Mekah Medina Itu Karwan Mungkin Diantara Mejid Yang Makmur Justru Yang Di Kanada Di Amerika Mungkin Karena Merasa Minoritas Perpustaka Ada Pekajian Ada Tapi Banyak Mejid Di Daerah Pesantren Yang Malah Sepi Karena Kayaknya Tahu Jaman Mejid Wajib Itu Ada Daerah Pesantren Seorang Lagi Ada Daerah Pesantren Didikan Pengajian Mungkin Pengajian Maka Selawat Mau Ganjaran Podoh Ribut Mau Dibantah Itu Benar Mau Dibiarin Merusak Patalan Jadi Saya Mohon Sekali Jadi Ilmu Itu Diperbandingkan Supaya Perbedaan Perbedaan Itu Biasa Dulu Imam Malik Itu Punya Murid Namanya Imam Shafi Itu Dalam Banyak Hal Itu Perbedaannya Tajam Sekali Ya Seorang Lagi Dalam Banyak Hal Itu Perbedaannya Tajam Misalnya Begini Ini Terakhir Percontohan Saya Nanti Dikaji Sendiri Ada Seorang A'robi Ini Di Hadis Diulang Di Semua Al-Qutub Sita Ada Peristiwa Ini Ya Rasulullah Saya Ini Orang Yang Rusak Kenapa Saya Ini Hubungan Intim Sama Istri Saya Ketika Masih Siang Rom Tun Singkat Cerita Orang Ini Di Hukum Berat Sama Nabi Hukum 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 Dia Membatalkan Puasa Ketika Dengan Hubungan Intim Sama Nabi Dihukum Kamu Harus Merdekakan Budha Wah Tidak Mampu Rasul Tidak Punya Budha Jadi Ini Bukti Bahwa Agama Ini Sangat Sosial Sehingga Sebagian Kapvaro Harus Memperdekakan Budha Kamu Kalau Gitu Puasa Dua Bulan Yang Baru Puasa Dua Hari Aja Kecelakaan Malah Disuruh Puasa Dua Bulan Ya Sudah Kamu Ngasih Makan 60 orang Miskin Saya Ini Orang Paling Miskin Kok Sudah Miskin Agak Hiper Mposo Kok Gitu Itu Kata Ulama Kalau Orang Jawa Gak Mungkin Makanannya Tempe Menduan Gak Mungkin Di Jawa Itu Gak Mungkin Ada Orang Batal Puasa Karena Hubungan Intim Istrinya Gak Cantik Cerewet Sang Lanang Mangan Menduan Gak Mungkin Gak 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 Tapi Kalau Arab Mungkin Karena Makanannya Daging Singkat Cerita Terus Pertanyaannya Gini Kalau Batal Biasa Itu Kan Bayarnya Puasa Satu Hari Kalau Batal Tapi Kalau Batal Pakai Hubungan Hubungan Intim Pakai Jima Kalau Dalam Bahasa Fekih Itu Tafaronya Berat Yaitu Merdekakan Budha Atau Puasa Dua Bulan Berturut Pertanyaannya Gini Jima Istri Itu Boleh Tidak Zina Jima Istri Itu Boleh Tidak Zina Itu Kan Hukumannya Berat Nah Terus Malik Berpikir Kalau Gitu Tidak Harus Jima Dung Poso Poso Rana Ujur Rana Opo Terus Nyate Seesok Mangan Bakso Tanpa Ada Alasan Sari Hukumnya Harus Sama Dung Karena Jima Hukumnya Boleh Berarti Semua Eftor Semua Pembatalan Puasa Yang Tidak Ada Ujur Sarak Maka Hukumnya Sama Yaitu Sanksinya Sama Masuk akal Masuk akal Dalam Masuk Dalam Masuk Masuk Mulai dulu Jima Itu beda Mertamu Makan Makan Beda Dari Maksudnya Beda Jima Sama Makan Itu Beda Setelah Itu Ada Pertanyaan Bagaimana Kalau Makan Dulu Baru Jima Beribet Makanya Itu Sampai Dibabkan Kitab Merekayasa Fekih Makanya Itu Hanafi Sama Imam Shafi Juga Sama Ada Orang Jam Segini Lapar Sekali Kalau Langsung Makan Kena Sanksi Ya Pergi Aja Dulu Pura-pura Ngaji Ke Gusbah Nanti Jadi Musafir Sudah Boleh Itu Padahal Enggak Memang Dia Pergi Itu Karena Supaya Bisa Makan Mau Enggak Kepikiran Ngaji Tahu-tahu Ingin Ngaji Ngomong Romantun Nah Makanya Dibabkan Apakah Boleh Merekayasa Fekih Tapi Fekih bisa Apa Coba Dengan Status Kamu Musafir Ya Memang Boleh Iftar Boleh Berbuka Itu Terjadi Terus Perdebatan Perdebatan Ulama Menyangkut Menyangkut Fekih Karena Memang Masalah Furu Ya Sehingga Termasuk Perdebatan Kita Dalam Prilagu Misalnya Adat Orang NU Kalau Habis Salam Menghadap Ke Kiblat Karena Arah Terbaik Kiblat Tapi Sebagian Orang Muhammadiyah Atau Mungkin Semuanya Menghadap Ke Makmum Itu Memang Tek Hadis Kita 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 Yang Meneliti Hadis Itu Semua Sarah Itu Berdebat Nabi Memuji Kiblat Itu Arah Terbaik Oke Tapi Di Bab Itu Nabi Akbal Alina Menghadap Ke Kita Lalu Pertanyaannya Kenapa Menghadap Ke Kita Ada Mengatakan Karena Nabi Memang Punya Tradisi Kadang Menghentikan Ya Tentu Dulu Misalnya Tidak Kultum Tidak Ada Itu Tujuh Menit Tidak Ada Tapi Ada Ulama Yang Analisis Begini Termasuk Kitab Fatul Bari Nabi Itu Tokoh Sentral Baralagi Nabi Itu Tokoh Sentral Ini Kata Kitab Fatul Bari Bukan Kata Saya Nah Orang Orang Yang Imam Mukaumi Orang Orang Yang Jadi Imam Di Daerah Masing Masing Tetap Kalau Sholat Ikut Nabi Ikut Nabi Setelah Salam Langsung Pulang Jadi Sebetulnya Salam Langsung Pulang Itu Ada Sejarah Karena Dia Mau Jadi Imam Di Daerah Nah Tidak Kebayang Kalau Nabi Itu Madhub Keblat Kalau Nabi Madhub Keblat Orang Yang Masbuk Yang Barusan Datang Pasti Langsung Usoli Misalnya Fardul Isya'i Misalnya Terus Makmum Nabi Padahal Nabi Sholat Sudah Selesai Jadi Intinya Gini Kata Fatul Bari Imam Setelah Salam Itu Harus Bikin Gerakan Atau Omongan Atau Apa Saja Yang Menunjukkan Kalau Sholat Selesai Di Antara Gerakan Itu Adalah Beliau Harus Menghadap Kehadirin Atau Menghadap Ke Utara Atau Apa Saja Yang Menunjukkan Kalau Sholat Ini Sudah Selesai Itu Fekih Jadi Fekih Itu Cara Analisis Itu Memang Unik Karena Kalau Nabi Tetap Seperti Itu Posisi Pancet Seperti Itu Maka Orang Yang Baru Datang Mengira Nabi Masih Sholat Pertanyaannya Kalau Mereka Sudah Takbir Malah Sholat Nggak Sah Kenapa Nggak Sah Menggantungkan Sholat Mengikatkan Sholat Dengan Orang Yang Sudah Tidak Sholat Jadi Menjadikan Orang Yang Tidak Sholat Sebagai Imam Nya Kan Nggak Boleh Maka Nabi Harus Memaklumatkan Dengan Gerakan Itu Bahwa Beliau Sudah Tidak Sholat Karena Orang Datang Dari Berbagai Jadi Analisis Fekih Fikhul Hadis Itu Lama Itu Mau Nggak Mau Debat Karena Pertanyaannya Itu Kenapa Ya Memang Memang Mau Apa Karena Yang Namanya Sosial Itu Ada Sekian Kemungkinan Makanya Dalam Istimbad Ketika Nabi Sodakoh Pakai Tamer Pakai Kurma Itu Lama Mesti Ngitungnya Kut Kut Itu Makanan Pokok Sehingga Imam Shafi'i Mengatakan Kalau di Indonesia Pakai Beras Karena Kutil Balat Indonesia Itu Beras Oke Imam Shafi'i Mainstream Tapi Ketika Era Yusuf Kortowi Di Al-Azhar Di Mesir Sana Ulama Ulama Mulai Mulai Usil Sama Singat Bangun Sering Gejlokan Petani Gabah Petani Padi Wajib Zakat Petani Cengkeh Kakau Sugah-sugah Wajib Zakat Hanya Karena Yang Ditanam Tidak Makanan Pokok Jadi Jadi Mulai Ulama Mulai Gerah Kalau Bahasa Politik Mulai Gerah Yang Petani Miskin Gara-gara Yang Ditanam Padi Wajib Zakat Yang Orang-orang Di Sana Misalnya Di Sulawesi Karena Tanam Kakao Cengkeh Tidak Tidak Wajib Zakat Karena Bentuknya Tidak Kot Tidak Makanan Pokok Geger Kan Di Al-Azhar Geger Akhirnya Hampir Semua Ulama Berpendapat Ya Sudah Sekarang Ketika Nabi Menzakati Kot Makanan Pokok Itu Jangan Dihitung Sebagai Makanan Pokok Apa Saja Mah Itu Apa Saja Makanya Kata Yusuf Kordowi Mah Itu Apa Saja Makanya Semua Tanaman Yang Menghasilkan Uang Itu Wajib Zakat Nah Masalahnya Kitab-kitab Syafi'iyah Itu Sudah Memluah Sudah Penuh Dengan Penjelasan Misalnya Maka Tidak Perlu Zakat Untuk Kayak Kampung Semangka Dan Sebagi Lalu Giai-giai Angkatan Modern Kayak Mbah Itu Sering Dapat Masukan Saya Pernah Dengar Sendiri Yai Saya Punya Sawah Satu Hektar Tak Tanamin Padi Itu Tidak Pernah Kaya Sekarang Tak Tanamin Kangkung Malah Saya Kaya Karena Tiap Tiga Hari Panen Tak Kirim Ke Jakarta Itu Orang Indram Yang Tanya Jadi Tanam Padi Tidak Pernah Tanam Kangkung Kaya Karena Dia orang Soleh Kalau Zakat Boten Mau Diwajibkan Zakat Tidak Makanan Pokok Mau Tidak Wajib Dia Kaya Semenjak Itu Perubahan Di Indonesia Ikut Akhirnya Ada Zakat Pokoknya Asal Tanaman Yang Satu Nisop Ya Wajib Zakat Masih Ada Debat Lagi Ketika Nanam Ingin Dipanen Itu Dia Petani Apa Pedagang Karena Nanti Perdebatannya Ikutnya Zakat Zuro Zakat Tanaman Apa Zakat Pedagang Kalau Sampai Tidak Pernah Debat Berarti Sebenarnya Anda Tidak Dosen Islam Ini Karena Saya Berkali-kali Punya Tamu Itu Begini Saya Ini Pedagang Melon Tapi Dia Penanam Melon Jadi Pedagang Yang Agak Ya Agak Ingin Bati Banyak Itu Caranya Gini Pak Rektor Saya Misalnya Pedagang Melon Daripada Saya Kulak Di Pasar Atau Dari Petani Sudah Mahal Nyiwa Tanah Sekian Rektor Terus Ditanami Melon Setelah Berhasil Ini Dia Zakatnya Tanaman Apa Zakat Pedagang Karena Dia Nanam Mentalnya Sudah Pedagang Padahal Nanti Zakatnya Bidah Kan Yang Satu Dua Persen Setengah Yang Satu Rubul Lusur Sama Kalau Zakatnya Zuruk Kan Seper Sepuluh Atau Seper Dua Puluh Yang Satu Rubul Lusur Kira 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 Dua Koma Lima Saya Ulang Lagi Jadi Di Era Modern Kita Jadi Pinggung Pedagang Tapi Dayanya Petani Petani Tapi Kakekatnya Jadi Gampang Ini Gini Kalau Saya Pedagang Beras Saya Kaya Raya Itu Mendingan Nyiwa Sekian Hektar Untuk Ditanam Padi Daripada Tengkul Daripada Akhirnya Perdebatannya Ini Zakatnya Pake Apa Misalnya Tebu Petani Tebu Oh Jelas Kalau Nanam Tebu Itu Ingin Dijual Maksud Apakah Es Tebu Hiktar Hiktar Kira Kalau Menurut Jenengan Ini Zakatnya Zakat Tanaman Mentalnya Tijaro Mentalnya Pedagang Ini Saya Hanya Mau Cerita Khilaf Kadang-kadang Orang Angen-angen Khilaf Itu Tidak Mungkin Tidak Ya Sama Seperti Endor Dan Muhammad Dia Selalu Khilaf Awal Ramadan Itu Memang Tidak Bisa Tidak Misalnya Begini Saya Beri Contoh Karena Kadang Yang Hilaf Juga Tidak Pernah Belajar Lucu Saya Beri Contoh 2001 Itu Abad Keberapa Coba Tahun 2001 Abad 21 Apa Apa Abad 20 Abad 21 Jadi Meskipun Terpaut Satu Tahun Padahal Abad Itu Seratus Nah Pikirannya Orang-orang Muhammad Dia Seperti Itu Hilal Kalau Sudah Lewati Garis Ufuk Meskipun Setengah Derajat Atau Satu Derajat Sudah Ikut Bulan Berikutnya Sehingga Sudah Meskipun Sekian Derajat Sudah Dianggap Ramadan Nah Pikirannya Orang Enunda Harus Ru'yah Bilfi'li Itu Sebetulnya Lagi-lagi Sebenarnya Tidak Masalah Enunda Muhammad Dia Itu Di kitab Kitab Seperti Itu Kita Ini Tidak Biasa Goplot Artinya Kita Tahunya Kita Yang Keluarga Kiayi Tahunya Kunat Maszab Hanafi Tidak Kunat Maszab Shafi'i Tapi Tau-tau Ini Maszab NU Ini Itu Aneh Kita Ini Yang Mana Ada Muhammad Jadi Mustahid Mana NU Jadi Mustahid Jadi Betulnya Orang Tau Semual Kalau Abu Hanifah Tidak Kunat Imam Shafi'i Itu Kunat Imam Shafi'i Pernamain Di Masjid Abu Hanifah Tidak Beger Ya Karena Tidak Punya Kegiatan Tidak Masalah Mulai Dulu Biasa Saya Teruskan Nah Menurut Mayoritas Ulama Nunggu Ruqyah Bilfi'li Ruqyah Bilfi'li Itu Gini Mata Telanjang Bisa Melihat Karena Agama Ini Menggantungkan Perintah Itu Sama Melihat Kalau Kamu Tidak Melihat Itu Bagaimana Kena Hukum Tidak Gini Pak Rektor Datang Ke rumah Saya Tapi Saya Kena Tidak Saya Hukum Harus Menghormati Dia Datang Sembunyi Sembunyi Saya Kena Hukum Harus Menghormati Kalau Melihat Kalau Tidak Tidak Tapi Pak Rektor Tetap Bilang Tapi Saya Kakekannya Datang Itu Itu kan Ribet Akhirnya Ya Sudah Itu Tidak Ada Hilaf Sampai Mati Ada Hilaf Karena Yang Satu Menggantungkan Hukum Hukum Digantungkan Sama Tahu Kalau Baju Saya Ini Hakikatnya Ada Najis Pas Solat Saya Tahu Solat Saya Sah 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 Karena Hakikatnya Ya Memang Saya Tahu Tapi Hakikatnya Ada Najis Sah 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 Ya Sudah Itu Sama Sama Masuk Akal Ada Lagi Hilaf Yang Senam Muta Fasyamu Salat Sat Ayyamin Fil Haji Was Sengah Cerita Ada Satu Pelanggaran Haji Yang Kata Allah Tafarohnya Itu Puasa Tiga Hari Sama Tujuh Ketika Kamu Pulang Ketika Kamu Pulang Dalam Madhab Shafi'i Yang Namanya Pulang Itu Yang Haji Sudah Sampai Rumah Dimana Mana Pulang Itu Sampai Rumah Dalam Madhab Abu Hanifa Tidak Ketika Orang Sudah Balik Kanan Dari Arab Saudi Dari Mekah Ya Namanya Sudah Pulang Misalnya Gini Pak Rektor Pak Haris Pak Haris Mana Sudah Pulang Kata Saya Padahal Sampai Pandangan Belum Pulang Lalu Idar Ujaktung Ketika Pulang Bahasanya Siapa Bahasa Istrinya Apa Bahasa Yang Ditamoni Kamu Ditamoni Orang Kamu Kamunya Mana Sudah Pulang Tapi Tanyakan Istrinya Belum Pulang Jadi Hilaf-hilaf Gini Kok jadi Geher Itu Goblok Banget Jadi Biasa Jadi Ya Karena Memang Ini Bukan Masalah Akidah Ini Masalah Furu'iyah Masalah Fekih Itu Masalah Furu'iyah Mau Tidak Mau Harus Berbeda Misalnya Di Sholat Juga Gitu Duduk Dengan Gaya Apapun Itu Sholat Nyasa Jika Sampai Kalau Khaji Atau Umrah Orang Arab Duduk Di Kursi Duduk Sopan Hanya Orang Indonesia Kalau Sholat Masih Duduk Alah Orang Takhiat Kalau Sampai Di Mekah Duduk Pake Apa Coba Kursi Ya Duduk Karena Memang Takbirnya Di Fekih Dengan Duduk Gaya Apa Saja Sah Makanya Sengenakan Awak Duduk Di Kursi Ribet Kan Mau Dik Disahkan Itu Namanya Duduk Mau Disahkan Masa Iya Soan Allah Kok Duduk Santai Santai Gitu Tapi Mau Apa Ini Fekih Biasa Lagi Ini Fekih Fekih Itu Ya Sudah Ini Fekih Makanya Kalau Lama Berdebat Misalnya Bu Hanifah Berpendapat Solat Itu Baca Fatihah Pasal Quran Dalam Mainstream Ya Fatihah Karena Solat Alimalam Yakro Bifatih Adil Kitab Tapi Cara Bu Hanifah Tidak Fekro' Matayas Saraw Minal Quran Bacalah Apa Saja Yang Mudah Bagi Kamu Asal Itu Quran Sementanya Tidak Gending Jawa Tidak Nyanyi Ya Sudah Mau Apa Jadi Ya Susah Memang Kalau Fekih Itu Ya Seperti Ada Lagi Yang Masih Ekstrim Misalnya Yang Namanya Menyembelih Hewan Gimana Coba Dari Hidup Kemati Apa Pasti Mati Disembelih Seorang Masih Yang Namanya Menyembelih Itu Penyembelian Harus Menjadi Sebab Kematian Itu Yang Sah Penyembelian Menjadi Sebab Kematian Yang Sari Sehingga Beliau Mensyaratkan Hewan Yang Disembelih Masih Punya Hayat Mustakir Punya Kehidupan Yang Normal Sehingga Kalau Tidak Disembelih Ya Hidup Sehingga Kalau Ada Hewan Ketabrak Terkejit Kejit Mesti Mati Sembelih Itu Tidak Karena Tidak Tidak Sembelih Mati Karena Hanya Nunggu Koordinasi Israel Dia Kejit Itu Prosedur Tapi Tidak Disembelih Pun Mati Tapi Cara Madhab Malik Tidak Sepokoknya Anggeri Jadu Nyawa Jadu Kewan Urib Dengan Kamu Sembelih Berarti Mati Ini Mergobot Sembelih Meskipun Nanti Tidak Ustaz Sembelih Mati Coba Hitung Secara Ilmu Matematika Kalau Tidak Disembelih Hidupnya 5 Menit Gara Gara Kamu Sembelih Hidupnya Langsung Mati Terus Dia Matinya Di Persidangan Matinya Disebabkan Disebabkan Disembelih Ata Kecelakaan Loh Debat Sama Sama WMM Sama Debat Loh Saya pernah Mas Ngalami Nyata Saya Jalan-jalan Sama Anak Saya Pakai Motor Sampai Di Jalan Raya Gitu Ada Ayam Jago Ketabrak Mobil Kejit Kejit Orangnya Tanya Gus Halal Tawar Gus Kanku Halal Suatu Saat Dia Tidak Terima Tanya Kenapa Gus Ya Kekai Pantes Kekai Mesti mati Tidak Sembilan Kekai Pantes Karena Aku tahu Kamu Tidak Kekai Mesti Motifnya Itu Mergo Jago Cilik Tidak Tidak Adakah Ayam Itu Bayi Tidak Ditanyakan Kejit Kejit Mati Tidak Cilik Tapi Masalah Ini Jago Eman Eman Tapi Secara Fekil Pertanyaannya Tadi Hewan Yang Sudah Tidak Punya Hayat Mustaqir Dia Hanya Punya Alhayat Al-Ittiroryah Dia Punya Harukah Ittiroryah Dia Mati Kejit Kejit Prosedur Mati Seperti Itu Kecelakaan Kayak Apa Kalau Mati Kejit Kejit Ketika Kejit Ini Pertanyaannya Ini Hidup Apa Mati Namanya Namanya Hidup Pas Kejit Kejit Hidup Ya Sudah Kalau Hidup Di Sembilan Halal Karena Misalnya Nanti Kalau Tidak Disembelai Matinya Dua Menit Lagi Gara Disembelai Mati Sekarang Tetap Penyebab Kematian Itu Njembelai Penyebelian Ini Sebab Kematian Tapi Kalimant Shafi Tidak Cara Berpikir Paling 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 Langsung Mati Kalau Gitu Berarti Kamu Njembelai Mati Jadi Fekih Itu Kadang Unik Makanya Ketika Ngitung Fekih Itu Unik Orang Keluar Mani Wajah Bapak Mandi Kan Mamsafi Ditanya Kenapa Kalau Orang Lahir Kelahiran Juga Harus Mandi Namanya Nifas Anak Mani Menggumpal Budanya Anak Dengan Mani Jadi Fekih Itu Kadang Lujuh Di rumah Rumah Tanan Lujuh Keluar Mani Wajib Mandi Berarti Kalau Keluar Anak Ya Wajib Mandi Karena Kakekatnya Anak Adalah Mani Yang Mengkristal Terus Jadi Dosen Macem Macem Itu Kakekatnya Mani Itu Fekih Nah Terus Ditanya Kenapa Kalau Lahir Langsung Mati Tidak Wajib Disolati Jawabannya Masa Lujuh Yang Namanya Majid Pernah Hidup Terus Mati Kalau Itu Tidak Majid Ya Sudah Jadi Kedah Ya Kan Disebut Sholat Majid Yang Namanya Majid Pernah Hidup Nah Ini Kan Tidak Pernah Hidup Maka Ya Sudah Seperti Jadi Tidak Hilaf Itu Tidak Mungkin Nah Kalau Kit Atul Lahmin Kalau Hanya Potongan Daging Mungkin Wah Itu Tidak Manusia Karena Kit Atul Amin Sekarang Pertanyaannya Kalau Sudah Berbentuk Manusia Meskipun Tidak Pernah Hidup Nah Ini Mulai Perdebatan Karena Melihat Tidak Pernah Hidup Tidak Memenuhi Syarat Tapi Ini Sudah Surah Adami Bentuknya Sudah Nah Kira-kira Gitu Perdebatan Makanya Dulu Awal Mula Zaman Sohabat Itu Sudah Debat Masyur Kan Nabi Ada Kontingen Ke Bani Kureidoh Ya Kalau Kira-kira Saya Minta Pak Rektor Pak Rektor Kamu Jangan Kalau Kemalang Jangan Sholat Asar Kecuali Sampai Tuban Sebelum Tuban Ternyata Matahari Mau Tenggelam Terus Pak Rektor Milih Wah Sudah Sholat Dibulu Padahal Belum Tuban Padahal Saya Bila Jangan Sholat Asar Kecuali Di Tuban Yang Pak Haris Tidak Tetap Sholat Di Tuban Meskipun Matahari Sudah Tenggelam Karena Nabi Menyebut Tuban Singkat Cerita Zaman Itu Kan Bani Kureidoh Kalian Semua Jangan Sholat Asar Kecuali Sampai Bani Kureidoh Ternyata Di Tengah Perjalanan Matahari Sudah Mau Tenggelam Kira-kira Kurang Dua Menit Atau Tiga Menit Sahabat Sahabat Sudahlah Kita Sholat Asar Disini Kalau Sampai Sana Pasti Sudah Tenggelam Separuh Sholat Yang Separuh Kata Nabi Harus Dibani Kureidoh Ya Sudah Nunggu Dibani Kureidoh Meskipun Matahari Sudah Tenggelam Sehingga Kita Dua Kelompok Ini Matur Ya Rasulullah Kita Ngalami Ini Perdebatan Gini Di Semua Riwayat Di Hadis Hadis Sokhai Nabi Nabi Tidak Menyalahkan Salah Satunya Atau Bener Gimana Gak Menyalahkan Salah Satunya Apa Gak Menyalahkan Dua Duanya Gimana Salah Satunya Itu Dua Duanya Tidak Menyalahkan Kedua Duanya Kedua Duanya Apa Salah Satunya Yang Bener Kedua Duanya Kedua Duanya Bahasa Indonesia Kadang Ruwet Orang Pinter Kayak Pak Habibi Itu Namanya Orang Luar Biasa Nanti Sekolahnya Orang Orang Idiot Itu Sekolahan Luar Biasa Orang Pinter Banget Bahasa Indonesia Luar Biasa Kalau Sekolah Untuk Orang Orang Idiot Luar Biasa Jadi Kalau Dipuji Luar Biasa Itu Gak Jelas Luar Biasa Gak Jelas Kadang Biasa Kita Ini Katanya Gak Jelas Enggak Menyalahkan Dua-duanya Atau Salah Satunya Keduanya Tidak Menyalahkan Kedua-duanya Misalnya Dibasakan Gak Menyalahkan Salah Satunya Benar Atau Benar 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 Semua Jadi Itu Bukti Bahwa Ijtihat Itu Boleh Seorang Lagi Bukti Bahwa Ijtihat Itu Boleh Padahal Ini Jelas Yang Satu Harus Sholat Ashar Padahal Matahari Sudah Tenggelam Makanya Diantara Fekih Unik Itu Begini Saya Ulang Lagi Fekih Unik Saya Menyaksikan Betul Ketika Ada Orang Tanya Bahamun Bahamun Saya Ini Kopasus Kadang Latihan Itu Sampai Waktu Juhur Habis Saya Harus Bagaimana Janya Bahamun Itu Unik Semuanya Nggak Masar Sholat Engkuk Yajun Niat Jama Atau Kodok Singkat Cerita Terus Orang Ini Diskusi Sama Kenapa Kosor Tidak Boleh Karena Kosor Itu Ekstrim Merubah Bentuk Sholat Dari Empat Menjadi Dua Maka Alasannya Harus Jelas Harus Jelas Itu Orang Yang Latihan Di Kopasus Itu Kan Dia Sudah Berasrama Disitu Berarti Dia Sudah Musafir Karena Asramanya Disitu Sudah Mukim Kalau Dia Kosor Itu Merubah Bentuk Sholat Dari Empat Menjadi Dua Merubah Itu Ekstrim Tapi Kalau Dia Kodok Itu Hanya Mengakhirkan Sholat Dari Waktunya Kira Kira Kalau Kamu Jadi Malaikat Ekstrim Mana Merubah Sama Menunda Ekstrim Merubah Karena Empat Menjadi Dua Terus Ojo Jamak Takdim Tapi Jamak Takhir Itu Juga Penting Bagi Pengkaji Pekih Itu Penting Kalau Jamak Takhir Itu Salah Salah Sidi Rapati Popo Kenapa Kan Mirip Duhur Kodok Kalau Jamak Takhir Kan Tapi Kalau Jamak Takdim Asar Di Waktu Ekstrim Mana Perubahan Takhir Sama Takdim Ekstrim Mana Ekstrim Takdim Karena Melakukan Sesuatu Belum Waktunya Belum Waktunya Jadi Itu Memang Ya Memang Tadi Kajian Kajian Fekih Itu Memang Unik Karena Bagi Ahlinya Tapi Ini Bagi Ahlinya Makanya Ketika Nabi Menjamak Sholat Ketika Nusuk Ketika Kaji Itu Kata Imam Safi'i Lissafar Karena Nabi Pergi Jauh Karena Rumah Medina Tapi Resikonya Fatwa Itu Adalah Orang Mekah Tidak Boleh Jamak Karena Kawasannya Tidak Sampai 90 Kilo Kalau Sekarang Mungkin Tapi Kalau Tau Imam Malik Tidak Yalin Nusuk Sehingga Orang Mekah Pun Yang Haji Boleh Jamak Karena Alasan Jamak Nusuk Karena Haji Bukan Karena Jarak Terus Diteruskan Lagi Kalau Karena Pergi Boleh Jamak Memangnya Pergi Itu Kenapa Karena Repot Itu Masalah Masak Semua Ada Orang Yang Ngawur Resepsi Jamak Ribet Resepsi Dua Utangan Capek Ribet Jadi Kalau Sudah Illatul Hukmi Sudah Mesti Bikin Masalah Kalau Sudah Illatul Hukmi Pasti Bikin Bikin Masalah Pertanyaannya Jamak Itu Masih Gampang Karena Bentuknya Sholat Masih Empat Yang Ekstrim Kalau Kosor Karena Bentuk Sholat Empat Menjadi Dua Maka Kata Bahamun Pesannya Nak Kwerah Mesti Benere Jika Alasan Tidak Mesti Benarnya Pokoknya Sementing Tidak Kosor Juga Tidak Jamak Takdip Karena Kosor Dan Kosor Ini Merubah Bentuk Sholat Ekstrim Jamak Takdip Juga Ekstrim Karena Mendahulukan Sholat Sebelum Waktunya Kalau Jamat Akhir Kan Biasa Kalaupun Salah Kan Mirip Kodok Ya Mirip Kodok Biasa Kan Tidak Ini Saya Cerita Jadi Fekih Itu Bagi Ahlinya Itu Memang Punya Konsekuensi Konsekuensi Yang Seperti Itu Makanya Pertanyaannya Misalnya Bagaimana Hukumnya Penyembelian Lewat Mesin Ripet Bagaimana Nyembelah Dari Belakang Saya Baca Di kitab-kitab Nyembelah Dari belakang Hukumnya Tetap Boleh Asal Kukulkum Dan Marik Terpotong Pertanyaannya Jangan Jangan-jangan Ayamnya Sudah Kaget Dulu Karena Uratnya Ini Makanya Perlu Ditanya Ahli Medis Setelah Uratnya Tercabut Ini Jangan-jangan Sudah Berstatus Mati Kan Potensi Ketika Dipotong Dari Sini Potensi Sudah Berstatus Mati Makanya Kalau Misalnya Menyebelah Dengan Baca Langsung Mati Itu Tetap Ada Dokto Dalam Pasal Dokto Dia Terkaget Ada Dokto Karena Tidak Bisa Bernapas Terus Mati Berarti Kelangsungannya Bangka Jadi Orang Yang Pengkaji Pengkaji Beke Itu Seperti Itu Yang Ditekuni Tapi Kita Kita Sebagai orang Awam Ya Tadi Naksing Kecelakaan 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 Ayam Jago Ngeman Tapi Nak Pidik Cilik Ikhlas Makanya Ada Pertanyaan Orang Orang Saya Pernah Ditanya Itu Bingung Kalau Ada Orang Mati Oplosan Misalnya Ini Datang Sholat Enggak Ya Datang Sholat Dia Orang Mu'min Saya Tetap Sholat Kenapa Matinya Oplosan Tapi Andekan Tokoh Yang Mati Kamu Sholat Ya Sholat Kan Dia Tokoh Jadi Ribet Fekih Itu Ribet Makanya Imam Nawawi Nanti Ngetikan Gini Ada Orang Undang Nabi Rasulullah Saya Mohon Nyolati Ini Nabi Tanya Punya Utang Enggak Punya Nabi Saya Enggak Nabi Nyolati Mayid Yang Punya Utang Terus Ada Soabat Datang Ya Rasulullah Utang Itu Tak Ambil Alih Kami Berarti Dia Sudah Punya Utang Terus Nabi Kerso Nyolati Pertanyaannya Utang Itu Hal Yang Boleh Saya Ulangi Utang Itu Hal Yang Boleh Tapi Kenapa Nabi Se-extreme Itu Tapi Ketika Nabi Mau Kundur Itu Ngintikan Gini Ini PR Bagi UMM Ini PR Nabi Sebelum Kundur Bila Gini Sallu Ala Sohibikum Saya Tidak Nyolati Ini Tapi Tolong Ini Disolati Terus Kata Imam Nawawi Dianalogikan Atau Dikiaskan Siapapun Pelaku Dosa Besar Atau Mati Dalam Keadaan Tidak Benar Misalnya Pas Dugem Mati Pas Oplosan Mati Itu Sebaiknya Tokoh Tokoh Itu Tidak Nyolati Karena Nanti Dianggap Penghormatan Misalnya Ketua PP Muhammadiyah Rektor Nyolati Mati Oplosan Kan Keren Mati Oplosan Disolati Rektor Ya Sudah Tapi Kalau Tidak Disolati Nanti Ada Tradisi Yang Keliru Yaitu Janazah Muslim Tidak Ngalami Disolati Padahal Siapapun Yang Muslim Janazah Harus Disolati Makanya Setengah Tengah Rasa Rektor Satpam Tetap Ada Yang Solat Itu Kata Imam Nawawi Jadi Ketika Ada Orang Mati Tidak Benar Itu Sebaiknya Tokoh Tokoh Tidak Ikut Nyolati Tapi Awam Munas Orang Kebanyakan Ikut Solat Jadi Jadi Tidak Karena Tadi Ketika Tokoh Ini Nyolati Pertanyaannya Beda Apa Yang Mati 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 Oplosan Karena Sama Sama Orang Nyolati Kan Tidak Ada Sanksi Sosial Tapi Ketika Tidak Disolat Sama Sekali Lebih Parah Lagi Ini Ada Janazah Muslim Tidak Disolati Sehingga Kata Imam Nawawi Ini Hebatnya Nabi Tengah Tengah Jadi Nabi Kundur Tidak Tidak Nyolati Tapi Sallu Ala Sohibikum Ya Tapi Ini Kamu Harus Nyolati Kata Imam Nawawi Orang Yang Mati Bunuh Diri Orang Yang Mati Oplosan Orang Mati Secara Tidak Benar Itu Asal Dia Muslim Tetap Wajib Disolati Karena Sholat Ini Hakul Muslim Kan Seorang Muslim Diantara Haknya Ketika Mati Dikabani Dimandikan Disolati Tapi Ini Masleh Matinya Pas Murtagibul Kabiroh Pas Melakukan Dosa Besar Dan Itu Sebab Kematian Kalau Dia Oplosan Kan Sebab Matinya Karena Oplosan Dia Kan Terus Ribet Mau Disolati Oleh Apalagi Misalnya Kita Ketua Ulama Terkenal Wali Wah Keren Mati Oplosan Disolati Wali Kan Ribet Kan Nanti Yang Repot Malekatnya Itu Ini Yang Gak Kata Saya Pernah Baca Kitab Itu Yang Repot Malekatnya Itu Ada Yang Bilang Gini Orang Yang Punya Hutang Itu Pasti Nanti Fisabnya Berat Di Audit Malekat Sampai Bisa Nyauh Hutangnya Sementara Malekat Kena Konstitusi Kalau Nabi Mendoakan Harus Mustajab Ini Kan Ada Dua Hukum Yang Berlawanan Sekali Nabi Berdoa Itu Harus Dituruti Malekat Gak Boleh Doanya Nabi Gak Dituruti Malekat Sementara Aturan Islam Juga Harus Dituruti Bahwa Orang Yang Punya Hutang Harus Tersandra Oleh Hutang Tapi Nasih Dunya Pak Haris Kan Gak Tengok Gak Gak Fek Jadi Misalnya Pak Haris Sampai Nanggis Gak Gak Fek Malekat Gak 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 Sartir Tapi Kalau Nabi Yang Berdoa Kan Harus Dituruti Ini Masalahnya Kan Itu Nah Kalau Dituruti Berarti Hutangnya Harus Bebas Padahal Secara Aturan Harus Tersandra Karena Punya Hutang Nanti Sama Kalau Yang Mati Oplosan Ini Yang Doain Wali Wali Sampai Doanya Wali Harus Terkabun Sementara Secara Hukum Dia harus Kena Sanksi Karena Oplosan Tadi Daripada Repot Malekat Sudah Wali Wali Ini Gak Usah Ikut Nyolati Yang Nyolati Orang Orang Gak Jelas Ini Sehingga Malekat Santai Sampai Sampai Kalau Mau Nyiksa Tapi Sudah Didoain Gak Ngevek Doanya Orang Orang Gak Penting Itu Ada Disarah Muslim Disarah Muslim Dibab Ketika Nabi Ngitikan Babu Rasulullah Sallallahu Sallu Ala Sohib Ikum Jadi Belajar Fekih Itu Asik Karena Tadi Harus Di Belajari Kalau Tidak Ilmu Ini Hina Terus Nanti Takutnya Lagi Ilmu Fekih Itu Direduksi Sosial Misalnya Gini Orang Melihatnya Ini Karena Yang Oprosan Ong Cilik Om Larat Terah Disolati Jajal Bupati Disolati Amplop Gede Gede Kalau Dianalisis Itu Makanya Kenapa Saya harus Ngomong Fekih Supaya Semuanya Tidak Didudukkan Orang Sosial Kalau Semuanya Didudukkan Sosial Sentimen Sentimen Sosial Ribet Padahal Yang sering Mati Oplosan Itu Ngomong Cilik Karena Tadi Kalau Maksudai Kan Pakai Whisky Yang Mahal Yang Insya Allah Tidak Mati Kan Gitu Yang Mati Kan Ya Mergo Pirtus Macem Macem Itu Kan Artinya Ini Kalau Tidak Diterangkan Secara Fekih Kiyai Kiyai Yang Datang Dikira Masalah Sosial Kan OPP Salam Tempel Era Gede Terus Tidak Datang Terus Jadi Ripet Ya Makanya Ini Apa Lewat Pengajian Ini Supaya Sampai Lebih Tau Bahwa Khazanah Islam Ini Kata Berapa Ulama Semuanya Sehingga Allah Akan Mentakdirkan Kajian Islam Akan Ada Di Seluruh Dunia Jadi Kenapa IIN Marak Di Indonesia UM Universitas NU Banyak Karena Agama Ini Tidak Miliknya Orang Arab Tapi Milik Semua Orang Alimnya Juga Gitu Ketika Ada Liga Alim Seluruh Dunia Orang Indonesia Orang Afrika Selalu Ada Orang Alim Yang Kelas Dunia Seperti Dulu Ada Imam Bukhari Kitab terbaik Setelah Quran Itu Bukhari Padahal Dikarang Oleh Orang Usbek Kata Siapa Islam Orang Arab Ngakui Kalau Kita Paling Sohkai Itu Bukhari Mekah Usbek Imam Ghazali Yang Diakui Seluruh Dunia Itu Atos Itu Ikut Persia Juga Bukan Orang Arab Sibawah Orang Persia Ini Yang Belum Ada Orang Malang Tinggal PR Ya Nyesul Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bukhari 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 Terima kasih.